Dan dia juga bisa melayani anak-anaknya, suaminya, iklan-iklan juga membuat bagaimana mereka sangat bahagia dengan suaminya berada di rumah meski berkarir tetapi mempentingkan keluarga dan sebagainya. Dan termasuk juga tentunya, termasuk juga yang saya tulis tentang apa yang diangkat di majalah Fortune tahun 1986 mengangkat sambung J.E. Wittman mantan insinyur IBM yang berpendidikan tinggi tetapi dia tak hiapnya begitu tinggi, tak hiapnya dia berhenti lalu kemudian di dalam majalah Fortune dia mengatakan bahwa dia bahagia kalau di rumah apalagi Menyuduk mangkuk anaknya yang berusia 2 tahunnya, Wittman is happier at home, she has time to make bread. Nah, Pak Rudy bilang bahwa istilah post-feminisme ini tidak dipakai di tahun 1980-an aja oleh media tetapi juga dipakai di tahun 1920-an. Mereka memakai kata post-strip feminisme. Jadi artinya setelah feminisme. Jadi bayangkan di tahun 1920-an juga sudah dipakai oleh media. Karena apa? Karena pada waktu itu media merasa bahwa perjuangan tentang hak-hak perempuan, hak untuk perempuan memilih sudah terperlaluan. Jadi mereka berusaha untuk mendeskreditkan perjuangan perempuan dengan penggunaan kata post-feminism ini. Dan memang berhasil pada waktu itu tahun 19 perempuan dan misalnya bagi yang sudah menonton film Suffrage. Ini dari film Suffrage yang tentang bagaimana di Eropa mereka berusaha untuk mendapatkan hak untuk memilih ya, sorry di Amerika. Yang kemudian perempuannya demonstrasi di jalanan ya, sampai juga mereka memutuskan atau tidak mau ngomong dengan suami mereka atau melayani suami mereka. Mereka ngomong untuk bekerja di rumah ya, dan kemudian kalau dari film itu kita lihat bagaimana banyak dari mereka yang ditahan polisi. Dan dianggap pada saat itu ini sudah keperaluan banget, ini sudah kebablasan perempuan-perempuan ini ya. Lalu media menggunakan istilah post-feminism itu. Dan memang berhasil, berhasilnya banyak perempuan yang takut untuk kebudayaan yang mau di jalanan, banyak yang takut untuk masuk organisasi perempuan ya. Pada saat itu sangat berhasil. Dan gak tahu mungkin kecurigaan Faludi adalah ditahu 19 tahun kemudian mereka mau mencoba lagi ya, menggunakan istilah tersebut. Jadi menurut Faludi, media memainkan peranan yang penting dalam menolak pemikiran aus utama tersebut, atau pemikiran hak-hak perempuan ini, dan mengedepankan istilah post-feminism mendukungkan sikap antagonisme pada generasi feminisme sebelumnya, dan menciptakan pola blackwash. Jadi apa yang mau dilakukan tahun 1920-an adalah berusaha untuk supaya perempuan tidak menuntut haknya. Tahun 1980-an, pecah belah media adalah berusaha untuk memperlihatkan kepada generasi baru, kamu gak mau seperti generasi, jangan mau seperti generasi lama, yang terminis generasi lama, yang menekan kamu untuk menjadi perempuan bebas, karena nanti kamu akhirnya tidak hati. Jadi pecah belah ini begitu kuat di media pada waktu itu. Nah, sebetulnya apa sih yang di dalam teori, apa sih sebetulnya yang dipertentangkan, karena tadi di dalam media di tahun 1980-an itu, atau sekarang ini, berusaha untuk memperlihatkan bahwa, Carrie Bradshaw misalnya berusaha untuk mengatakan sayat feminis yang mementingkan perbedaan. Dan itu artinya, ada perbedaan dengan feminis sebelumnya, yaitu feminis gelombang ke-2, kalau di dalam teori, feminis gelombang ke-2 yang memperjuangkan kesetaraan, equality. Sedangkan, feminis gelombang ke-3, post-feminism, post-modernism, post-molennialism, mementingkan perbedaan. Jadi di dalam teori, sebetulnya ada 2 perbedaan, yang satu, kesetaraan, menjujung kesetaraan, atau memperjuangkan kesetaraan, yang satu, memperjuangkan perbedaan. Jadi, teori feminis gelombang ke-2, misalnya liberal, radical, marxist, sosialis, psikoanalisa, dan juga eksistensialisme, berpijak pada kesetaraan, karena mereka menganggap bahwa apa yang penindasan terhadap perbuan itu terjadi, karena adanya budaya patriarki yang menyusut dan masuk di dalam semua rana kehidupan perbuan, seperti hukum, agama, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Lalu, si Baudu Bufan, tokoh dari feminis gelombang ke-2, menganggap bahwa apa yang terjadi adalah penindasan terhadap yang lian, other. Jadi, other itu, lian itu datang dari sebetulnya konsep feminis gelombang ke-2. Nah, feminis gelombang ke-3, yaitu postmodernisme, poststrukturalisme, dengan rokok-rokoknya seperti Eden Sisu, Christepa, Edi Garai, yang mengandung ekode dan dekonstruksi, mengatakan bahwa apa yang kita perlu lakukan adalah mengunculkan yang other ini, mengunculkan yang lian ini, dengan cara bagaimana, dengan cara bahwa memberikan suara yang other tersebut. Jadi, di feminis gelombang ke-3, mereka bukan kalau gelombang ke-2 melihat perbedaan sebagai sesuatu yang negatif, karena mereka ingin sama dengan laki-laki. Di gelombang ke-3, mereka melihat justru positif perbedaan itu, karena bisa menunculkan cara berada perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Jadi, yang menarik juga dari gelombang ke-3 adalah bahwa kritik mereka, bahwa kita ini di gelombang ke-2 cara beradanya lebih pada cara berada perempuan kulit putih, sedangkan di gelombang ke-3 ingin memasukkan perspektif-perspektif, misalnya mereka yang Asia, mereka yang kulit hitam, terutama di dalam budaya tentunya Amerika, yang mempunyai, yang sangat heterogen, karena heterogennya antar bangsa, jadi bukan antar etnis, jadi Hispanic-Amerika, Hispanic-Afrika-Amerika, dan sebagainya. Jadi, mereka mengedepankan persoalan perbedaan ini. Nah, jadi itu latar belakang teorinya. Jadi, ketika perdebatan antara teori ini, tentang kesetaraan dan tentang perbedaan, dan kemudian misalnya di halaman 5, kalau Anda nanti sempat baca, kalau mau tahu tentang gelombang ke-2, apa yang berjuangkan, misalnya bukuan, mengatakan bahwa ada 4 strategi bagi bukuan, bagaimana perempuan menjadi subjek, subjek, jalan luarnya, menurut saya, menurut saya, adalah perempuan harus bekerja, perempuan harus berfibusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan intelektual, perempuan memiliki kebebasan seksual, perempuan harus bertransformasi masyarakat, dan menegangkan keadilan. Jadi, di gelombang ke-2, kita melihat, bagaimana perempuan juga harus masuk, atau melihat politik, atau mau terjun di dalam politik feminisme ini, agar supaya terjadi perubahan, di dalam gelombang ke-2. Di dalam gelombang ke-3, khususnya post-feminisme, mereka sama, poin 1, poin 2, tentang perempuan harus bekerja, perempuan harus otonom, perempuan harus berkontribusi secara intelektual, perempuan memiliki kebebasan seksual, Cary Brandt, Bradshaw, dan juga Bridget Jones, ini kan gitu, sorry, si Bridget kan juga begitu, jadi dia, apa, bebas secara seksual, ingin mencari suami yang ideal, itu di dalam konversasi, membicarakan cowok yang ideal, itu jelas, di dalam segmen yang mereka, dan bagi mungkin, gelombang ke-2, berangkat, apa, itu sih ngomongin soal-soal cowok, sepertinya tergantung banget dengan cowok, tapi kalau di sini, ngomongin soal cowok, tetapi juga dia, di dalam hubungan seksualnya, juga sangat bebas, jadi dia juga mabuk-mabukan, malam, dia juga bisa tidur dengan siapapun, tetapi dia juga bicara tentang teknik inginan, mencari laki-laki yang ideal, jadi, semua ke-4 poin itu, juga di dalam post-feminisme dianggap penting, tetapi mereka tidak menanggapnya sebagai ideologi, atau mereka tidak merasa bahwa harus memperjuangkan, berdemonstrasi, atau mempunyai politik feminis, jadi ini sebetulnya post-feminism, nah, Angela McRoby memberikan namanya sebagai individuasi subjektifitas baru, yaitu bahwa, mereka yang di dalam post-feminisme ini, sangat individual sekali, dalam choices-nya, jadi bukan berdasarkan kelompok, atau bukan berdasarkan ideologi tertentu, jadi individual sekali, dalam memperjuangkan hak-hak berdua, McRoby melihat post-feminisme sebagai hal yang positif, dan ini sesuai dengan post-strukturalisme, yang menganggap bahwa apa yang disebut kekuasaan itu bukan kekuasaan makro lagi, tetapi kekuasaan mikro, yaitu di dalam kehidupan sehari-hari kita, dan post-feminisme masuk di dalam situ, artinya bisa dilihat bagaimana perempuan menggunakan feminisme di dalam kehidupan kontemporer, hiperrealitas, atau adanya pembangunan feminisme. Tempat post-feminisme dan feminisme kontemporer khusus, dan lombang ketiga fokus pada isu-isu otomi individu, representasi yang majemuk, serta pemberdayaan perempuan secara individua, bukan kelompok. Jadi ini feminisme sekarang, atau yang sudah disebut oleh Angela McRoy sebagai double entanglement, jadi kalau kita lihat di sini, saya lupa siapa yang di sebelah kanan itu ya, mungkin dia kalau nggak salah, Samanta ya, Samanta yang pada kamu juga, pada semua sifat seksnya di sini, Samanta itu juga sosok yang menarik kan, dia, dia sebetulnya suka sekali dengan seks, jadi setiap segmen itu dia selalu dengan laki-laki, dia eksperimen dengan laki-laki yang tua, dengan laki-laki yang muda, dengan laki-laki yang, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.